Hai hai pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda So kali ini jangan kemana-mana kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia Apa yang muncul di benakmu ketika ditanya tentang fungsi tanaman hias? Ya namanya tanaman hias tentu digunakan sebagai hiasan untuk mempercantik rumah Kira-kira kalimat seperti itulah yang mungkin ada di dalam pikiran Anda Sebenarnya jawaban ini tidak salah namun tanaman hias tidak hanya berfungsi untuk menambah estetika dan tampilan ruang lain Ternyata masih ada serangkaian manfaat lain dari tanaman hias yang jarang sekali kita tahu ketahui Berikut ini adalah 5 fakta manfaat tanaman hias versi Yeni Fakta So jangan kemana-mana tetap stay tune di channel Yeni Fakta Karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia Yang pertama Menghilangkan partikel beracun dari udara Tidak hanya menyegarkan mata tanaman hias juga mampu menyegarkan pernafasan Terbukti dari penelitian NASA yang mengungkapkan bahwa tanaman seperti English Ivy Bunga krisan, Pis, Lily dan juga berbagai spesies tanaman hias lainnya Terbukti ampu menghilangkan partikel polutan dari udara Jadi tanaman ini ternyata mampu menyaring dan menghilangkan kandungan benzana, formaldehida, tricholorotheline, silen, dan amonia dari udara Bahkan kimia yang dapat mengganggu kesihatan Yang kedua Mengurangi debu dalam ruangan Pada musim kemarau yang kering, debu cenderung lebih mudah bertebaran Sebagai solusinya, Anda bisa menggunakan tanaman indoor yang dapat melepaskan 95-97% air yang dikandungnya ke udara Kadar air ini akan menciptakan kelembaban yang mampu menangkap dan menyerap debu dalam ruangan Selain itu, komposisi air dari tanaman hias juga bisa menyebabkan tingkat kelembaban udara Terutama di tengah teriknya musim kemarau Yang ketiga Mengusir nyamuk Di daerah berklaim tropis seperti Indonesia, nyamuk tentunya sudah menjadi teman sehari-hari kita Kita pun kerap memakai semprotan nyamuk untuk membahas ini hewan kecil yang menyembelkan satu ini Sayangnya, kebanyakan semprot nyamuk masih mengandung bahan kimia berbahaya yang kurang baik untuk kesehatan keluarga Nah, daripada menggunakan semprotan nyamuk, Anda bisa memakai tanaman untuk mengusirnya Ada beberapa jenis tanaman yang bisa Anda pilih seperti selasi dan geranium Yang keempat Menurunkan tingkat kebisingan Masih banyak yang belum tahu kalau tanaman dapat membiasakan gelombang suara ke dalam ruangan Tentunya, ini merupakan hal baru untuk Anda, bukan? Ya, betul, tanaman hias dapat membantu memberikan ketenangan Terutama jika Anda tinggal dekat dengan jalan raya Anda bisa memilih tanaman indoor seperti rubles plant dan whipping fig Kedua jenis tanaman ini dapat menurunkan tingkat kebisingan dengan cara menyerap gelombang suara Jadinya, Anda bisa lebih merasakan ketenangan dari hidup piku kota di luar sana saat berada di dalam rumah Yang kelima Menetralisir bau tak sedap Suka merasakan bau tak sedap ketika berada di dalam rumah Entah itu bau dari makanan busuk, dari kamar mandi, ataupun dari hewan peliharaan Bila ya, daripada menggunakan pengharum ruangan berbahan kimia Jauh lebih baik jika Anda menggunakan parfum alami dari tanaman Anda bisa membeli tanaman hias seperti lidah mertua, bunga mawar, dan pis lili untuk menjaga udara tetap segar dan wangi Demikian ulasan 5 fakta manfaat tanaman hias versi Yeni Fakta Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia